Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa bisnis keluarga merupakan salah satu bentuk bisnis yang banyak ditemukan di Indonesia, bahkan di dunia. Upaya untuk mempertahankan bisnis keluarga membutuhkan peran kolaboratif dari seluruh pihak yang ada di dalamnya. Bisnis keluarga merupakan komponen penting dalam perekonomian Indonesia. Pendiri Helius Capital, Hadi Cahyadi menyebut, 56,8 persen dari perusahaan publik di Indonesia terdiri dari bisnis keluarga. Hadi menambahkan, fenomena bisnis keluarga di Indonesia saat ini rata-rata sedang diarahkan ke generasi ketiga. Ternyata, family bisnis mendominasi mayoritas dari stock exchange punya revenue. Sekitar 56,8 persen listed company in Indonesia ternyata adalah family bisnis. Bayangin, berarti family bisnis itu penting sekali. Kemudian ternyata fenomenanya dari large family bisnis di Indonesia rata-rata sedang menyampaikan tapuk estafet kepada generasi ketiga. Namun, berdasarkan data dari Deloitte Report, tahun 2019 hanya 13 persen dari bisnis keluarga di Indonesia yang dapat bertahan ketika berada di generasi ketiga. Berangkat dari data tersebut, Hadi yang merupakan lulusan S3 dari Universitas Berita Harapan, melakukan penelitian dan mendapatkan hasil. Agar perusahaan keluarga dapat bertahan tiga dekade atau lebih, dibutuhkan PHC yang terdiri dari Parenting to Equip, Harmonizing to Prosper, dan Collaborating to Endure. Saya menemukan tiga major categories, yaitu Parenting to Equip, bahwa itu penting sekali, bahwa Parenting itu dibutuhkan untuk mempersiapkan generasi kedua dan ketiga, dan selanjutnya. Kemudian Harmonizing itu penting sekali untuk prosper, untuk menjaga kemakmuran. Kemudian Collaborating to Endure, untuk bertahan, itu penting sekali. Itu menciptakan teori, yaitu awalnya dari core category, perpetuating intergenerational. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh bisnis keluarga untuk berhasil dalam kolaborasi profesional dalam tata kelola bisnis keluarga. Pengajar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Berita Harapan, UPH Jakob Tan menambahkan, faktor fundamental dari bisnis keluarga adalah nilai-nilai budaya yang diterapkan oleh pendiri yang akan membentuk tata kelola bisnis. Saya emphasize bahwa founders atau incumbents punya cultural values, itu sangat fundamentally important, vital. Kenapa? Karena inilah yang membentuk yang namanya tata kelola keluarga, family governance, yang di mana in return juga akan meng-influence tata kelola perusahaan. Kalau dipanggil seperti konglomerate group, like family business, ya corporate governance. Bisnis keluarga yang akan terus mendominasi perekonomian Indonesia, saat ini hampir 85 persen perusahaan Indonesia dikelola dan dimiliki oleh keluarga. Tata kelola bisnis yang baik akan menjadi kunci keberlangsungan perusahaan keluarga. Tim Liputan, Berita Satu.